Spoiler One Piece 1114 berinformasi penting dari sosok Vegapunk yang akhirnya ungkap tentang asal-usul Joy Boy dalam siarannya. Dalam chapter sebelumnya, kita melihat bagaimana siaran dari Vegapunk masih terus berjalan. Sain Mars sendiri sudah pergi ke beberapa tempat di pulau Enghead yang dia curigai sebagai sumber dari siarannya, namun ternyata itu palsu. Siaran Vegapunk pun dimulai dari dia menyebutkan jika dunia berada dalam ancaman tenggelam ke dasar laut. Lalu apa yang kemudian terjadi di chapter 1114? Berdasarkan informasi spoiler yang ada, manga One Piece chapter 1114 akan hadirkan informasi penting tentang abad kekosongan. Chapternya sendiri memiliki judul Icarus Wings. Dalam chapter ini, Vegapunk masih terus melanjutkan siaran ke seluruh dunia yang dia lakukan. Setelah menginformasikan bahwa dunia terancam tenggelam, dia kemudian hadirkan informasi penting lainnya. Vegapunk mulai menyinggung atau mulai menyebut tentang abad kekosongan atau void century. Namun, Vegapunk kemudian menjelaskan bahwa dia tidak tahu banyak tentang masa tersebut. Meskipun begitu, yang menarik kemudian adalah Vegapunk kemudian menyebutkan tentang asal-usul dari Joy Boy. Menurut Vegapunk, pada 900 tahun lalu, ada seorang anak muda yang bernama Joy Boy. Joy Boy sendiri ternyata berasal dari Aksis Kingdom. Yang menarik kemudian adalah Vegapunk juga menjelaskan bahwa Joy Boy memiliki sebuah kekuatan di mana tubuhnya sangat elastis dan bisa merenggang. Kemudian, chapter 1114 juga menghadirkan informasi lainnya di mana kita melihat tentang senjata Mother Flame. Disebut sebagai Mother Flame, ini ternyata merupakan api bawah air yang ada di sebuah tanggi. Di chapter ini juga, kita kemudian melihat kembali bagaimana reaksi dari orang-orang di seluruh dunia. Setelah mendengarkan pesan dari Vegapunk tersebut, sayangnya, Manga One Piece akan kembali jeda setelah chapter 1114. Berdasarkan hal tersebut, Manga One Piece chapter 1115 baru akan rilis pada akhir April mendatang dan spoilernya seperti biasa akan dirilis beberapa hari sebelumnya. Dua hal menarik yang muncul dalam chapter 1114 ini adalah tentang Mother Flame dan juga Joy Boy. Namun, Mother Flame sendiri baru muncul di chapter 1086. Mother Flame pertama kali diucapkan oleh Im ketika dia memerintahkan Grosje untuk meluncurkan Lulusia. Dalam panelnya, Im menyatakan bahwa ingin mencoba Mother Flame yang mana Grosje pun mengatakan jika senjata tersebut memang perlu untuk dilakukan uji coba. Dan ketika Grosje bertanya tentang targetnya, barulah Im menjawab Lulusia. Sebelumnya, belum ada penjelasan tentang apa sebenarnya Mother Flame. Penjelasan dari Vegapunk sendiri sebenarnya masih belum jelas. Namun, yang kemudian menjadi pertanyaan adalah bagaimana Vegapunk bisa menciptakan Mother Flame. Ada kemungkinan jika Mother Flame memang merupakan teknologi lama. Di sisi lain, penjelasan dari Vegapunk tersebut juga menegaskan bahwa sebenarnya apa yang ditambahkan oleh Mother Flame bukan laser melekan api. Namun, selain informasi tentang Mother Flame, yang juga menyita perhatian dari chapter 1114 adalah informasi sosok asal-usul Joy Boy. Apa yang Vegapunk ungkapkan tersebut seolah menginformasikan spekulasi yang sudah lama muncul di kalangan fans. Joy Boy merupakan nama yang diduga mengetahui apa yang terjadi sebelum abad yang hilang muncul. Sayangnya, Joy Boy menghilang dan diduga sudah mati saat abad yang hilang mulai muncul. Banyak teori yang bermunculan tentang sosok Joy Boy karena memang sampai saat ini sosoknya masih sangat misterius dan sangat sedikit informasi yang diketahui. Para fans berspekulasi bahwa Joy Boy kemungkinan berasal dari Axis Kingdom mengingat bagaimana sosoknya yang begitu fenomenal, hal inilah yang mungkin membuat sebagain orang kemudian menjadari bahwa Luffy bukanlah sosok sembarangan. Apalagi dengan kekuatan buah iblisnya, dengan kekuatan buah iblis Nika yang mampu untuk merubah tubuhnya menjadi elastis membuat beberapa orang menyadari jika Luffy merupakan reinkarnasi dari Joy Boy. Yang menarik juga adalah bagaimana kemudian buah iblis Nika ini seolah memilih Luffy untuk menjadi pemilik kekuatan tersebut selanjutnya. Hal ini karena Joy Boy sendiri merupakan sosok anak muda yang mana sesuai dengan Luffy yang memang masih muda. Kita nantikan saja gengs, seperti apa kelanjutan ceritanya pada chapter mendatang dan apakah ada rahasia lainnya tentang abad kekosongan yang akan muncul.